Baik, kelas kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Rambu. Asmina. Asmina, silakan pimpin kita di dalam doa. Baik, Pak. Jadi baik, Pak Perluasan dan teman-teman. Sebelum kita mulai perkulian kita, terlebih dahulu kita bersawal di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, kami penyatakan doa di harapan hadiratnya Tuhan. Kami minta bilang banyak terima kasih atas penjalanan Tuhan, penyatakan Tuhan dari hari-hari yang kami lewati, bahkan dari malam hingga pada saat siang hari ini. Pada saat siang hari ini, Tuhan, kami anak-anakmu akan memulai perkulian kami. Kami itu memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, hanya ini doa harapan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapak di syurga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Rambu. Rambu. Oke, nah sebelum saya sampaikan untuk kopis materi kita hari ini, ada beberapaan yang saya ingin sampaikan untuk kopis kita hari ini. Saya sebenarnya berusaha. Memang jujur, kita punya kesulitan untuk matatulia ini. Haru penelitian lab. Sebenarnya ada satu kopis yang harus itu diwajibkan. Karena memang matatulia ini lebih ke arah banyak praktik. Dari empat SKF, yaitu satu SKF itu harus praktik. Oke, kemarin saya sudah kasih tugas buat kalian. Kalian untuk praktiknya. Untuk analisis dari beberapa jenis tanaman. Terus, akan satu kali lagi proyek untuk kegiatan praktik. Kita akan alihkan dari lab ke survei. Nanti di pertemuan terakhir. Oke, itu tentang mungkin di SMA kalian sudah. Ada yang bukan jurusan IPA di sini? Yang bukan jurusan IPA di SMA? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, jadi kemungkinan yang bukan jurusan IPA. Oke. Ini mungkin proyek ini jarang dilakukan ya. Karena memang lebih ke arah yang jurusan pelajaran alam. Di mata pelajaran biologi. Jadi kalian pernah dapat duduk. Sof, SMA atau pernah dapat duduk? Nah, oke. Itu mungkin informasi supaya kalian siap-siap duduk. Untuk kegiatan praktiknya. Untuk kemungkinan untuk kalian. Kemarin satu kali sudah. Ini mungkin satu kali lagi. Untuk kasih proyek praktik buat kalian di pertemuan terakhir. Untuk itu di masa materi yang hari ini, saya akan sedikit press ya. Nanti saya akan kirimkan, oke, hand out-nya. Saya sudah buat satu hand out buat kalian. Untuk merangkum beberapa topik berceri di topik yang hari ini. Rencana saya akan lakukan di dua kali pertemuan. Hari ini dan minggu depan. Oke, karena memang dia cukup padat. Sehingga saya sudah siapkan satu hand out. Untuk bisa membantu kalian. Oke, jadi untuk supaya kalian bisa belajar. Kayak gitu untuk peringkatannya dari topik ini. Yaitu tentang gimnospermei dan angiospermei. Jadi sebenarnya ini cukup panjang ya. Sampai kita bahas tentang dipotil dan monopotil. Tapi sebenarnya dari setiap ringgiannya. Di mata biologi umum. Ada sedikit kembaran buat dipotil dan monopotil. Terus nanti saya akan buat ringkatannya buat kalian. Saya sudah buat beberapa catatan. Nanti saya akan kirimkan di penemuan. Supaya misalnya bisa belajar. Oke. Itu mungkin informasi. Ada yang rest hand tadi? Siapa yang rest hand? Oke, yang rest hand tadi bisa menyampaikan sesuatu mungkin? Ada, Pak. Saya, Pak. Oke, Rambu Febri. Bagaimana Rambu Febri? Ada tes wang? Maaf, Pak. Ini bisa turun di perubes. Terus sedikit suara, Pak. Kurang kedengaran. Terima kasih, Pak. Oke, suara saya kecil ya? Kecil. Jelas, menurut saya kecil. Oke. Ini saya perbaiki mic time. Coba kalian buat kepingan-nya ya. Oke, sekarang kedengaran jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Mungkin harus power dulu nih. Untuk bisa supaya bisa kedengaran. Karena itu faktor jaringan ya. Jadi, ini agak menjun. Memang jadi susah untuk koneksinya. Jadi, sedikit terganggu. Oke, kita lanjut yang tadi. Jadi, nanti saya akan kirimkan di Google Classroom untuk topik ini cukup banyak sih. Kurang lebih berapa halaman nih. 48 halaman. Jadi, supaya kalian bisa tambah-tambah untuk belajar dalam perjalanan atau ujian. Nanti supaya kalian bisa bisa punya beberapa referensi di jaringan. Jadi, Oke. Jadi, itu untuk informasi di awal buat kita. Terus, kita akan lanjut untuk topik kita hari ini. Ini mungkin kita pakai kurang lebih satu setengah jam ya. Kita cukup banyak. Jadi, saya akan bagi dalam bentuk dari dua session. Mungkin saya akan selesaikan beberapa topik yang kita bisa selesaikan hari ini. Nanti di minggu depan kita akan lanjut. Oke. Jadi, kita akan selesaikan topik Gimna Spermei dan Anggir Spermei ini di dalam dua kali pertemuan. Sebenarnya, ringkana saya satu kali pertemuan. Cuma, terlalu pressing nanti agak sedikit keselitan untuk kita. Oke. Mungkin itu awal. Sekarang, saya akan share screen dulu untuk masjid kita. Jadi, supaya kita punya referensi bantuan untuk PowerPoint. yang boleh sambil minum boleh relax untuk kebetulan kita kuliah siang. Jadi, boleh siapkan minum kopi atau teh atau jus boleh. Jadi, supaya kalian tidangan kopi. Oke. yang berikut lagi saya masih ingat. Sebenarnya, saya merancana untuk bisa praktik langsung sama teman-teman. cuma di sini tidak diizinkan untuk keluar. Karena tidak ada liburan di tempat dari tempat kerja. Terus, ada kebijakan dari Provinsi Bali. Jadi, itu tidak diizinkan untuk pergi. Jadi, untuk libur Natal dan Natal baru tidak diizinkan kebetulan kekerjaan saya diizinkan di situasi itu. Jadi, saya punya banyak pertimbangan untuk bisa kesan. Cuman, ya, ini sebuah kelemahan kita di situasi seperti ini. Tapi, saat usaha sebenarnya, waktu itu saya sudah dapat diskusi juga sama kampus. Nanti saya diskusi lagi untuk Aladini ya. Oke. itu kita akan share screen dulu. Ini kelihatan di tempat teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini adalah topik kita yang di pertemuan yang ke-13. Ini adalah satu jenis topik tumbuhan yang terakhir ya. Dari tumbuhan yang tingkat perintah kemarin, tumbuhan paku, tumbuhan aga, lumut, kita sudah bahas dari tingkatan tumbuhan. Terus sekarang ini adalah tumbuhan skermotopita atau taksonumi tumbuhan skermotopita. Itu gabung di dalam yaitu gimbus spermei dan angus spermei. Oke, ini mungkin tidak terlalu asing buat kalian tentang dua jenis tumbuhan ini atau klasifikasi dari tumbuhan ini. Jadi, dari tumbuhan skermotopita ini, itu dibagi di dalam dua subdivisi. yang pertama ada gimbus spermei dan gimbus spermei. Oke, mungkin ini tidak asing buat kita. Oke, untuk agendanya kita akan bahas yang pertama itu tenten klasifikasi dari skermotopita. Oke, terus yang kedua ada klasifikasi dari gimbus spermei, terus ada klasifikasi dari agendanya spermei. Oke, jadi ini adalah subdivisi dari tumbuhan skermotopita. Nah, untuk kemampuan akhir yang ingin kita selesaikan, yaitu setelah kita mengikuti pros kesulian ini, kita dapat menyebutkan dan menjelaskan klasifikasi tumbuhan skermotopita, yaitu baik itu angus verme dan imnos verme. Oke, ada dua defisi yang kita akan bahas. Oke, karena dari klasifikasi ini dibagi di dua defisi. Oke, yang berikut kita coba next. Nah, oke, ini saya belum kursi. Oke, klasifikasi dari skermotopita itu ini masih merujuk pada satu penemuan awal, yaitu dari tahun satu penemuan, Yip Ceng, itu pada tahun 1978. Sebenarnya ini dipasenkan pada tahun 1978 untuk sistem klasifikasi dari skermotopita. Oke, jadi sampai hari ini juga masih tetap memakai hukukan dari salah satu pengeti ini. Jadi, belum ada satu penemuan yang bisa membantah dengan satu pembagian klasifikasi dari pengeti sebut. Jadi, masih kita merujuk pada kesemuan dari Keng. Nah, ini dibagi dalam dua divisi, yaitu gimnospermei dan anguspermei. Oke, mungkin ada yang bisa masih ingat gimnospermei itu kesemuan yang bagaimana dan anguspermei itu kesemuan yang bagaimana. Saya, Pak. Oke, silahkan rambut. kalau gimnospermei tumbuhan berbiji terbuka, kalau anguspermei tumbuhan berbiji tertutup, Pak. Oke, masih ingat ya, ini yang jurnusan ibad ini di SMA sudah sering dapat. Oke, itu dibagi dari jenis bentuk bijinya atau ada yang biji terbuka dan biji tercukup. itu dibagi di dalam dua divisi untuk tercukup tercukup. Oke, terus yang berikut anguspermei juga dibagi lagi nanti dalam dua cukup, yaitu ada yang menukupi dan dikotip. Jadi, rumputannya masuk di anguspermei. Jadi, kita coba naik. Nah, kita coba bahas satu-satu. Kita coba bahas dari divisi atau sub-divisi yang pertama yaitu gimnospermei. Nah, sebenarnya secara klasifikasi ini cukup urusannya cukup panjang ya kalau misalnya dijelaskan dalam sistem klasifikasi. Nah, kebetulan ini adalah masakulia taksonomi sebagai awal. Nanti mungkin di mata kuliah-mata kuliah semester-semester berikutnya kalian akan dapat lagi baik itu klasifikasi tumbuhan, baik fisiologi dan anatominya kalian akan dapatkan. Cuma dalam mata kuliah taksonomi kita belajar bagaimana strukturnya saja. Oke, jadi struktur taksonomi baik pembagiannya seperti apa, terus dari golongan-golongan itu masuk di bagian yang mana. Ya gitu, jadi sebab itu kita kita pelajari. Makanya untuk topik ini kita sedikit pressing sedikit untuk menyesuaikan dengan agenda kita dari RPS yang kita tidak tetapkan dari kampus. Oke, nah, jadi untuk defisi gimnas permai ini ada beberapa lagi untuk pengolongannya. Jadi dari subdivisi masuk ke kelas dan korbenya seperti saya akan jelaskan. Nah, dari subdivisi gimnas permai sebenarnya ada beberapa jenis tumbuhan ya dari tingkatan waktunya. Mungkin karena pengaruh evolusikah ataupun pengaruh keadaan alam ataupun pengaruh dari kombinasi beberapa gen tumbuhan sehingga ada beberapa jenis tanaman yang sampai saat ini sudah tidak ditemukan lagi dari beberapa spesies yang ditemukan untuk golongan di muskermi. Jadi ada beberapa jenis yang sudah tumbuh. Nah, untuk jenis yang hidup yang masih ditemukan saat ini itu ada beberapa yang termasuk dalam subordo yang masuk dalam ordo dari subdevisi imnuspermei. Yang pertama ada ordo citadalet terus ada ordo boniferalet nanti saya akan jelaskan beberapa klasifikasi dari tanaman ini atau dari subdevisi imnuspermei. Terus yang ketiga ada ordo dinitalet oke terus ada oke kurang lebih tiga ordo yang masuk dalam kategori jumlah yang masih ditemukan karena ada beberapa jadi yang sudah punah saya tidak jelaskan lagi ini untuk bisa membantu kalian di dalam kalian bisa mengerjakan di tugas yang terakhir nanti kayak gitu supaya kalian bisa punya gambaran beberapa pembagian dari imnuspermei jadi kurang lebih yang masih ditemukan itu ada tiga ordo yaitu citadalet boniferalet dan genitalet kita coba lihat satu-satu nah yang pertama kita akan lihat dari citadalet ini ini adalah ordo dari citadalet terus ada subordonya adalah cicadetrae oke ini kalau kalian biasa hafal nama-nama ini ya mungkin agak sedikit tapi seperti yang dalam penentuan tata nama itu kalian udah tau dari cirikatnya seperti apa nah jadi ini untuk topik ini saya jelaskan secara urusan secara taksunubi saja supaya kalian bisa bisa melihat cirikat dari beberapa tanaman oke nah ada subordor dari citadalet ini yang pertama adalah citadetiae oke untuk cirinya atau ciri-ciri dari tanaman ini adalah serwakannya seperti daunnya daun selamat kayak gitu dia bentuknya terus bentuk daunnya betar terus bersifat pinatus nah terus yang berikut untuk strovili atau dalam sistem penggunaannya reproduksinya itu bersifat uniseksual letaknya letaknya terminal ataupun pada permunan daun oke jadi posisi dari bunga ataupun itu ada di sekitar permukaan-permukaan daunnya atau di utama daunnya terus bentuk bijinya cukup besar seperti berupa oke dia cukup besar dia bersumpu-sumpu di kemarin minggu lalu sudah jelas saya tahu sudah jelaskan beberapa jenis dari bentuk biji nah terus masih mirip dengan pembuhan patuh terutama yang daunnya mudah oke jadi kalau kita misalnya urut dari bentuknya itu lebih ke arah pembuhan patuh sebenarnya tapi karena dia adalah pembuhan biji masih masuk dalam kategori termasuk kita baik itu baik itu biji tertutup maupun biji terbuka oke terus beberapa contoh dari order ini atau dari order ini adalah cicat rupi terus cicat siang mensis oke ini saya tengaja singkat ya biar tidak tidak terlalu makan apa nah ini aslinya itu ada di sekitar malaysa ini malaya adalah kegunungan di malaya juga ada terus daerah kalimantan juga bisa ditemukan terus beberapa genre yang lain itu masuk dalam makrosamia terus sama ekolartos oke itu dalam kategori order dari CDCAE oke jadi kalau misalnya kalian analisis untuk bentuk bentuk terkiri khas dari order ini seperti ini oke oke kita coba lihat order yang lain yang berikut ada subordo podo karpacai nah untuk cirikatnya oke ini subordo dari korniferalis ya pertama adalah ordo korniferalis terus subordonya adalah podo karpacai terus untuk bentuk gaunnya itu tersebar atau tersusun spiral oke jadi bentuk gaunnya meningit sangkai seperti yang sudah jelasin kemarin untuk potong kapinya dia tersebar atau tersusun secara spiral bentuknya berperiaki dari bentuk fisik yang tersusun terus bentuknya jarum hingga lancet terus untuk reproduksinya terubinusnya itu unisual yaitu dioteus terdapat pada bagian atas ketek daun oke ini contohnya kalau kalian erat-erat pantai kalian lihat korniferalis itu masuk dalam kategori ini kalau misalnya rumput secara sampai ke jenisnya saya masuk dalam korniferalis ini adalah jenis cemara terus tanaman sinus masuk di dalam kategori ini jadi saya hanya jelaskan secara taksonomi tidak sampai bentuk jenisnya nanti di beberapa saya akan berikan beberapa contoh buat kita jadi referensinya ini hanya saya mau jelaskan sesuai susunan dari klasifikasi dari subdivisi gimnas permais saja untuk sistem trubunus jantan itu ini trubunus adalah sistem kekemampiakan jantan terdiri dari banyak mikrosopil jadi dia mengandung mikrosporofil yang tersusun secara spiral dia sedikit melingkar di permukaan bunganya masing-masing berisi sifatan mikrosporagia mikrospora sistemnya bersayak terus untuk strobili bentinanya itu berisi ovil tunggal atau jarang terdiri dari beberapa ovil jadi dia bentuknya kayak tunggal di dalam proses kebelian dari bunga yang bentuknya jantan yang terdiri dari beberapa mikrosporofil jadi dalam bentuk kotak spora terus untuk bentinanya itu bentuknya tunggal kayak gitu jadi ovilnya bentuk tunggal kalau dalam penggunaan adaptifiknya tunggal untuk bakal bijinya kayak gitu sedangkan untuk sistem probolus jantannya itu tergantung dia masuk dalam bentuk spora kayak gitu jadi sesungan oke ini untuk subordor odokar kecai yang masuk dalam ordo poliferalis oke ini ada beberapa contoh yaitu jenisnya adalah podokartus polycytus terus ada dachridium elatum terus ada koliklagus terus ada hipopilus oke ini juga masuk dalam beberapa jenis pinus oke ini masuk dalam beberapa jenis pinus yang berikut ada subordor arah kira oke ini segretnya nanti boleh potan ya oke nanti mungkin kalian bisa baca dengan benar ya kalau saya baca lidah saya agak selor jadi dia agak belepotan saya membaca beberapa kelima ilmiah jadi memang ini salah satu kekurangan saya dalam mencapal alat beberapa nama ilmiah dari beberapa jenis tanaman oke makanya waktu itu saya riset agak menghindar dengan yang terlalu banyak secara klasifikasi oke nah kita akan next nah ini ada beberapa kiri-kiri dari support yang ini yaitu berupa pohon yang selalu hijau oke jadi bentuknya pohonnya selalu hijau daunnya tersusun spiral atau pada dua alur bentuknya linear atau patus oke jadi bentuknya itu sebelah menyebelah terus bentuknya sedikit melingkar di permukaan jalur daunnya dari susunan daunnya terus untuk perkembang biakannya itu strobilus jantan itu bentuknya besar berdiri dari banyak mikrosporofin oke dia tergabung dalam satu mikrosporofin yang tersusun secara spiral oke masing-masing berisi 4-9 mikrosporangia oke jadi di dalam satu mikrosporofin itu dia berisi kurang lebih 49 mikrosporofia yang nanti akan berfungsi untuk terkambang biakannya gitu terus untuk strobilus betinanya itu menghasilkan okul tunggal untuk proses terkambang biakannya jadi ada yang bersifatnya bunganya jantan terus ada yang bersifat bunganya betina oke nah terus untuk kordo yang ini itu terdiri dari dua genre jadi dia terdiri dari dua genre yang saya perjelaskan di bentuk sata nama itu ada yang genre arautarya dan agati oke beberapa jenis operasi seperti ini contohnya adalah bidwil oke ini maksudnya arah caria ya jadi dalam pembuatan tata nama ini sengaja saya singkat ya supaya bisa mengingat sekalian kepada kode tata nama oke ini sengaja saya singkat untuk jenis arah caria yaitu arah caria bidwili arah caria aksensi terus ini adalah jenis yang sudah digunakan untuk penama siap terus ada jenis yang agati kalau tadi arah caria terus jenisnya agati itu adalah agati alba itu dikenal dengan minyak damar jenis asli dari daerah Kalimantan di Sumatera itu ada bisa dikenal dengan minyak damar terus subordo yang lain adalah kinesia kaya kita coba lihat untuk ciri-cirinya dari subordo yang ini itu berupa bentuknya berupa pohon dan juga jarang untuk tanaman yang perdu seperti tumah paku dia lebih masuk dalam kategori yang bentuknya pohon oke untuk bentuk daunnya tunggal itu bentuk liliak hingga bentuk jarum oke jadi bentuknya agak sembung sampai pada yang bentuk jarum nah untuk permukaan daunnya juga tersebar di sekitar tangkainya nah biasanya tersusun antara dua alur atau dalam bentuk bandai jadi dalam susunan itu tersusun secara alur nah untuk strobilia bersifat uniseksual dan sering juga moniseus oke jadi untuk prosesnya bisa uniseksual antara yang jantan sama betina terus juga kadang yang tunggal untuk jenis beberapa jenis ini oke mungkin nanti sampai kepada susunan jenisnya nanti kalian bisa baca di buku beberapa contoh di artikel yang saya sudah ringkat untuk buku ini nah untuk strobilia jantannya terdiri dari banyak mikrosporofil nah yang tersusun atiran dan masing-masing berisi pasang mikrosporanya oke jadi dari masing-masing dari untuk bunga jantannya atau strobilia jantannya ini masuk dalam atau terkandung banyak mikrosporofil yang tersusun secara spiral nah terus pada masing-masing itu mengandung cepasang atau sebelah menyebelah yaitu satu atau dua cepasang dari mikrosporonia dari masing-masing setunan dari mikrosporofil terus tobilis betinannya tersusun dengan sejumlah of full oke jadi dia untuk genis yang ini untuk terkeluarkan betinannya itu bentuknya banyak jadi dia susun bentuk sisik atau berjumlah banyak jadi terus untuk susunannya dalam bentuk sisik misalnya kalau kalian lihat tanaman binus atau tanaman cemara kalian lihat susunannya itu buah cemara kalau kalian pernah lihat jadi itu dia bentuknya tertumpu seperti itu bentuknya sisik masing-masing berisi oven bentuknya anus tropus oke jadi ini untuk yang subordor finansiae oke nah untuk jenis yang ini juga itu terdiri dari sembilan genre nah ini ada pinus dari sumatera dan pinus pusularis dari Filipina untuk jenis yang ini ini beberapa contoh jadi kalau misalnya kalian lihat tanaman binus oke yang paling dekat dengan marahnya binus kemaralah untuk kita oke ada ordo genetalit oke ini adalah ordo genetalit ordo yang terakhir tadi ada tiga ordo untuk gimus formai kita coba lihat kiri-kirinya ke plastifikasinya nah untuk ordo genetalit ini ada terdiri dari beberapa dari sub order juga oke kita coba lihat yang paling menonjol dari order ini adalah genet chai oke ini yang sering dibudidayakan nah merupakan tumbuhan memanjat dan berkayu beberapa jenis berupa pohon tegak itu daunnya tunggal berhadapan terus bertulang reticulatus oke jadi dia susunan tulangnya itu reticulatus itu nah untuk strobilinya bersifat uniseksual atau biseksual tidak sempurna oke jadi ada yang secara sexual terus ada yang biseksual oke jadi dari satu bentuk bunga bisa mencapai satu bentuk baru oke jadi saya tidak ulang lagi ada yang yang biseksual apa biseksual apa itu dipertemuan fitografi kemarin kita sudah sedikit membahas terus untuk bentuk strobulus jantannya berbentuk memanjang yaitu artikulatus itu terdapat pada setiap daun oke jadi untuk bentuk strobulus atau bunga di dalam proses berkemubiakan itu berada di sekitar ketik daun nah penampakannya seperti bunga jantan terus strobulus betinanya juga berbentuk memanjang terus artikulatus terdapat pada ketik daun penampakannya seperti bunga betina oke jadi bentuknya ada putih kalau bunga jantan itu banyaknya adalah bentuknya adalah bedan tarif terkukulat bedan tarif nah terus untuk bunga betina itu mengandung putih jadi penampangnya itu sudah sedikit jelas dibandingkan dengan beberapa jenis binus oke sebagai contoh tadi untuk tanaman cemara bentuk bunganya nah ini hanya terdiri dari satu genus oke ini untuk kordo ini hanya terdiri dari satu genus yaitu atau biasa dikenal dengan monogeris terdapat 10 genus yang ada di daerah malaya oke ini yang umum sudah dibudidayakan adalah genetum genemon atau dikenal dengan genus jadi ini untuk subordo genetia yang masuk dalam subkategori gimnos oke nah secara klasifikasi ini untuk genis yang gimnos per me kurang lebih ada 3 ordo yang masuk nanti mungkin di dalam rinciannya kalian bisa lihat kategori mana yang masuk dalam ordo genetalit terus mana yang masuk dalam ordo pinesiae sama yang lain tergantung dari beberapa kiri-kirinya ya gitu nah jadi ini saya jelaskan secara umum dari divisi gimnos per me saja nah jadi nanti siklusnya saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian oke nah ini kalau kalian perhatikan secara umum tadi bentuk beberapa perkembiakan dari gimnos per me bentuk tersusul seperti ini kalau misalnya kalian pergi ke pantai mungkin yang paling kalian lihat itu tanaman jamara oke tanaman pinus kita jarang disumba jadi kita tidak bisa ambil contoh kalian bisa punya gambaran oke nah ini siklusnya coba kalian perhatikan ini adalah siklus hidup dari tanaman gimnos per me jadi ada bentuk tanaman yang memiliki bentuk biji terbuka jadi ini bentuk biji yang terbuka jadi tampangnya seperti ini kalian lihat nah dari profit dewata seperti ini dia mengalami yang namanya prosper kecambahan dari yang bentuk spora tadi seperti itu baik ada yang biseksual maupun yang sexual maupun yang uniseksual jadi ada beberapa contoh jenis tanaman nah jadi dari kecambahan ini ada kulit biji embryona embryo sama jaringan nutrisi atau biasa dalam angios formai itu adalah kiping lembaga tapi disini tidak ada kiping lembaga karena dia dia bentuknya tunggal jadi tersusunnya dalam satu nutrisi yang ini bentuknya kalau di perbesar penguatannya ini untuk bentuk biji atau bentuk spora yang dewasa susunan seperti ini jadi ini untuk kalau kita lihat dari bentuk bunga ini ada kerucut betina terus ada juga bentuk yang susun seperti ini terus di untuk bentuk yang kerucut jantan bayang betina sama yang jantan jadi ini untuk bentuk bunganya atau sebagunya terus kalau misalnya kita lihat dari irisan dari prosesnya itu itu ada irisan melalui oksul yang tampang seperti ini kalau kita belah ini nanti yang tempat maksudnya keleburan untuk sel yang jantannya di dalam bentuk sel ini terus juga yang jantan itu dia berbentuk polen atau spora di sini di dalam benang sari dari bentuk seperti ini nah terus yang berikut untuk proses pembuahannya sebenarnya dari yang kirkulasi yang ini itu tahapnya adalah tahapan diploid kalau kalian lihat siklusnya tahapan diploid nah jadi dia bentuk tahapan diploid terus yang untuk yang yang seksual tadi atau peleburan antara yang gantan sama betina itu melalui yang namanya pembelahan bios dari tahap haploid terus ada yang diploid masuk pada pembelahan biosis untuk bertambah dari 1 sampai 2 dan 3 dalam proses pelaburannya nah jadi ini adalah bentuk sirkulasinya atau siklus dari siklus hidup gimnas perma nah terus ini ada yang yang sel sperma yang bentuk tepolen tadi yang terjantan itu waktu antara penyelubukan kurang lebih 1 tahun dalam proses pertembangannya waktu penyelubukan hanya untuk yang dimensupermay dia prosesnya itu cukup panjang beda dengan proses pertembuhan yang yang cukup pendek nah terus ini yang kembuhan tunggal tadi yang diploid yaitu yang dari sel jantan sama gambet untuk betinanya oke jadi ini secara sederhana siklus dari perkembangan dari gimnas perma oke terus yang berikut kita masuk pada siklus atau klasifikasi dari angus perma ini cukup panjang karena memang pembagian ordo maupun suku dari subdevisi di mus perma cukup banyak jadi beberapa ciri-ciri untuk jenis tanaman yang memiliki biji terbuka itu biji terkutup itu cukup banyak dibandingkan dengan jenis beberapa tanaman yang biji terkutup biji terbuka dan biji terkutup jadi lebih banyak yang bijinya terkutup untuk dvd angus perma oke kita coba lihat ini agak oke nah yang pertama itu kita coba lihat dulu untuk angus perma itu dibagi di dalam dua pah oke yang pertama ada kelas dipotil kalau biasa dikenal dengan dipotil dan ledon terus ada kelas monopotil oke jadi ini mungkin tidak asing buat kalian apa yang dipotil terus apa yang monopotil oke kiri-kirinya seperti apa mungkin saya tidak terlalu jelaskan dan ini sudah kalian dapat di matulia biologi umum oke kita coba lihat untuk yang bikotil yang bikotil itu ada beberapa sukelas lagi yang pertama ada ada monofolidiae, terus ada sukelas dilenidiae, terus ada rosa dae, terus ada asteridiae. Jadi untuk yang dipotil. Sedangkan yang monopotil itu terdiri dari beberapa sukelas juga. Nanti di kebagian sukelasnya dipotil, kalian bisa lihat urutannya. Jadi ini yang bersebut dikotil, kiri-kiri dikotil, mungkin saya tidak jelaskan, bilang lagi buat kalian. Mungkin kalian dapat di beberapa minggu lalu juga, kita sudah belajar tentang fitografi dan kebohan. Jadi susunannya kalian bisa membedakan mana yang dikotil, mana yang monopotil. Nah, untuk monopotil sendiri itu masuk dalam beberapa sukelas, yaitu yang pertama ada sukelas RECDAE, Terus ada sukelas Kamen Lili Riae, terus ada Cigi Bire Riae, terus ada Lili Riae, terus ada Alismati Riae. Jadi ini yang masuk di beberapa kategori dikotil dan monopotil. Oke, kita coba lihat beberapa ciri-ciri dari Anglius Pernay yang masuk dalam kebagian klasifikasinya. Oke, yang pertama kita coba lihat dari bangsa Proganet, atau biasa disebut Brasi Calet. Ini bangsa dari subdivisi Anglius Pernay. Oke, kalau tadi sukelasnya, kalian bisa lihat sendiri, untuk sukelasnya ada dikotil dan monopotil. Sekarang kita lihat bangsa-nya dari masuk dalam Anglius Pernay. Nanti untuk kebagian kering-kering dari dikotil dan monopotil, kalian bisa perhatikan. Oke, kita coba lihat dari bangsa-nya dulu. Jadi ada beberapa kebagian dari defisi Anglius Pernay. Seperti yang saya bilang tadi, topik materi ini cukup panjang. Jadi saya harus bagi dalam dua kali pertemuan untuk bisa menjelaskannya kepada kalian. Oke, kita lihat dari bangsa Dalet. Untuk klasifikasinya. Nah, untuk bangsa ini meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa Cerna. Dengan daun-daun yang dudukannya tersebar pada daun penumpu. Oke, jadi berkipat untuk jenis bangsa yang dari kategori Anglius Pernay ini, atau subdivisi Anglius Pernay ini, yang masuk pada bangsa Roya Dalet, itu jenis tumbuhannya berupa jenis tumbuhan kernak. Oke, jadi tumbuhan yang kecet, terus dengan daun-daun yang dudukannya tersebar tanpa daun penumpu. Oke, jadi untuk bagian susunan daunnya tanpa daun penumpu. Nah, untuk jenis bunganya, umumnya berkipat bunga baci, seperti yang minggu lalu saya sudah jelaskan, akte C, dinamakan bunga baci. Nah, terus dia berkipat Aptinomor. Nah, Aptinomor ini adalah bentuk... Terus untuk hiasan bunganya berupa kelopak dan makkota yang berdaun lepak. Oke, terbilang kurang lebih 2 sampai 4, kadang-kadang 3 sampai 5. Oke, jadi untuk bentuk kelopak bunganya, kita susun pada dalam bentuk daun yang lepak. Nah, terbilang untuk bilangannya, kalau di susunan bunganya, itu ada 2 sampai 4 makkota. Terus untuk benang sarinya sama banyaknya dengan daun makkota atau lebih banyak. Oke, jadi untuk jenis bangsa, bayang ini, untuk bunga jantannya juga, benang sarinya tersusun sesuai banyak dari makkotanya. Karena dia berbicu dari bentuk makkota. Terus untuk bakal buah, biasanya menyumpang dengan dua sembuni atau lipis yang terdapat pada dinding buah. Kadang-kadang menjadi berubah banyak karena adanya pembentukan sekat-sekat. Oke, jadi dia sistemnya terbuni, tertumpuk, kadang juga bisa banyak dari bentuk. Seterusnya dengan bentuk tertumpukannya. Atau jenis dari tanaman ini. Oke, ini untuk bangsa berasiali. Oke, terus untuk bangsa ini yang masuk dalam alliance for mei, dia ada beberapa suku lagi. Yang gitu untuk golongannya. Nah, yang pertama ada suku Papa Freya Ciae. Terus ada suku Rija Ciae. Terus ada Prutiferae. Terus ada suku Hiji Ciae. Oke, jadi kurang lebih lima suku. Terus yang terakhir ada suku Moringa Ciae. Jadi, ini adalah beberapa suku dari bangsa Brasi Ciae. Atau Roa D'Ale. Kita coba lihat satu-satu kiri-kirinya seperti apa. Klasifikasinya seperti apa. Nah, yang pertama kita coba lihat dari suku Papa Freya Ciae. Dia betul-betul seperti apa. Nah, kebanyakan anggotanya berupa Kernak Enua atau Paremia. Jadi, bentuknya susunannya bentuk Kernak, Enua, dan ada juga yang bersuah Perenia. Jarang sekali berupa Semang atau Pohon. Oke, jadi dari bentuknya menyalar adalah dalam antara-antara. Menghasilkan getah seperti susu atau getah yang berwarna. Oke, ini untuk suku yang saya, dia menghasilkan getah. Terus untuk bentuk daunnya yang tersebar di bagian ujung batang kedekat bunga berhadapan atau bertarang. Jadi, berhadapan satu dengan lain dia tersucum atas bentuk daunnya tersucum pada bagian-bagian batang atau ujung-ujung batangnya. Terus, helayan daun sering berbagi. Jadi, dia bentuknya agak. Helainnya kalau yang berbagi kemarin saya jelaskan agak sedikit mencari juga kategorinya bentuk daunnya. Terus, daun penumpu tidak terdapat. Itu, daun penumpu dari sangkainya itu dia tidak memiliki daun penumpu. Ini biasanya adalah tanaman-tanaman yang menjalak. Saya yuk. Nah, untuk bunganya terpisah-pisah. Baik itu yang bunganya banci maupun yang bersifat ada bunga betina maupun yang bunga ajatannya. Nah, desisif aktifnya itu adalah aktinomomor. Jadi, khusus perkembiakan. Terus, untuk suku ini mencapai lebih dari 600 jenis tumbuhan. Jadi, dari suku ini dibagi lagi di beberapa jenis tumbuhan. Oke, kalau misalnya kita urut satu-satu untuk jenisnya mungkin tidak habis suatu. Waktunya cukup pendek buat kita. Jadi, nanti di jenis-jenisnya kalian bisa-bisa klik sendiri yang masuk dalam. Jadi, untuk suku ini sendiri kita jelaskan dalam berikut sinami saja. Nah, karena kalau misalnya kita bahas tanpa jenisnya itu masuk dalam klasifikasi tumbuhan. Oke, kita coba lihat. Untuk suku ini mencapai dari 600 jenis tumbuhan. Itu yang teridentifikasi. Mungkin masih banyak bagi untuk sekarang jenis-jenis tumbuhan yang berikut ini yang berikut teridentifikasi. Nah, dengan adanya klaselumi kalian bisa melakukan riset untuk mengidentifikasi beberapa jenis tumbuhan lagi. Itu kita masukkan dalam kategori klasifikasinya. Nah, terdapat dalam sekitar 42 marga. Oke, dari dari 600 jenis ini itu tersebar dari 42 marga. Kebanyakan terdapat di daerah iklim sedang dan daerah iklim yang panas di belahan buji utara. Jadi, ini bentuknya yang bentuk karena tadi. Contohnya ada Paperville terus ada Sobine Perum Sobine Perum itu adalah penghasil candung terutama di Asia Kecil atau Turki. Ini sejenis yang kayak minuman beralkohol hidup. Oke, terus juga ada Golden Trager itu pada di Birma dan Thailand dan Laos. Itu untuk jenis Golden yang ada di daerah Asia. Oke, ini untuk subdivisi dari Anggis Perum kita coba lihat. Nah, yang berikut ada suku Paridexiae. Oke, jadi saya jelaskan kiri-kirinya saja ya, nanti untuk kategori diklasifikasinya nanti kalian bisa bisa baca di artikel yang atau di rangkuman yang saya siapkan untuk kalian. Oke, untuk suku yang ini kebanyakan berupa ternak anual atau parineal jarang sekali berupa tumbuhan berkayu. Oke, ini lebih diarah di daerah-daerah yang berikutnya sedang lebih banyak untuk genis yang ini. Walaupun sebenarnya di daerah tropis dan tropis banyak. Itu daunnya tunggal atau menyebuk dudukannya tersebar tidak mempunyai daun terlindung. Terus untuk bunganya yaitu bunga banci bilateral simetris atau apinomomor biasanya tersusun dalam tandan pada ujung-ujung batang jarang mempunyai daun-daun terlindung. Oke, jadi bentuknya dalam bentuk susunan untuk bunganya dalam bentuk tandan yang muncul di bagian ujung-ujung batangnya. Oke, jadi ini untuk suku kapradi kaparidakiae. Terus untuk buahnya berupa buah lobak oke, buah lobak itu dalam kesunan dia sifatnya sifatnya buah jadi buat kesunan buahnya untuk buahnya. Bila masak membuka dengan dua katuk atau tertutus menjadi beberapa bagian bentuknya terbuka kalau misalnya dia buahnya sedang masak ini. Jarang berupa buah yang tertutup biji umumnya tanpa endospera. Oke, jadi ini sedikit kiri-kiri dari suku kaparidakiae. Nah, nanti mungkin dari afrika kalian bisa sedikit punya gambaran. Nah, ini hanya sebagai untuk kalian bisa mengerti dari susunan klasifikasi dari angkis permen. Karena kalau misalnya urun satu-satu sampai di bentuk jenisnya cukup banyak. Oke, jadi saya sampaikan kiri umum dari bangsa yang tumbuhan yang ini. Oke, untuk suku yang ini itu mencakup beberapa jenis tumbuhan. Kurang lebih 600 jenis yang masuk dalam suku kapra di siaya. Jadi, terbagi dalam tempat marga juga dari suku ini. Terutama terdapat di daerah-daerah eski panas. Oke, terus ada beberapa contoh tanamannya yaitu kaparis, terus ada spinosa, terus ada cupetris, terus ada slome, terus ada spinosa, juga terus ada centragras, ginociae, terus ada aspera juga, ada gino dopis juga. Jadi, beberapa jenis dari bangsa ini, atau suku yang ini. yang terkolong dalam beberapa marga. Terus, yang berikut ada suku krusifereai, atau dikenal dengan beras jacai. Oke, kebanyakan berupa pohon. Oke, untuk jenis suku yang ini, itu adalah jenis beberapa tanaman berupa pohon. Jarang berupa ternak. Oke, jadi, untuk jenis yang ini, hampir semua yang berbentuk pohon bisa masuk dalam suku poh. Oke, jadi, tidak ada yang berbentuk kerna atau menjala. Oke, jadi, mempunyai seluran resin atau kelenjar-kelenjar minyak. Oke, jadi, untuk suku ini, memiliki kelenjar minyak, yang dudukannya umum berhadapan dengan, atau daunnya, memiliki daun penumpu. Oke, jadi, untuk susunan daunnya, dia saling berdapat satu-satu yang lain, dan memiliki daun penumpu. ada kaya tangkai utama dari daun itu. Terus, bunga bansi atau berkelamin sungga, atau akib benomor. Jadi, dia bentuknya, bunga jantan, jadi, kebuahannya adalah sungga. Kayak gitu. Jadi, dari satu bunga, ada jantan, dan berkinda. Kayak gitu. Buahnya dengan bentuk dan struktur yang bermacam-macam. Nah, bila masak, membuka atau tidak, itu tergantung di beberapa jenis tumbuhannya. Jadi, kalau misalnya ada masak, ada yang membuka, ada yang tidak. Jadi, maksud dari tubuh ini. Biji tanpa endosper, seringkali bersalut, dan keping lembaganya besar. Oke, jadi, untuk permukaan bijinya itu, tidak memiliki endosper, atau lapuk endosper yang memiliki keping lembaga dari Biji. Nah, seringkali itu, dia bersalut. Dan lembaganya memiliki keping lembaga yang besar. Terus, yang berikut ada untuk suku yang ini, itu melikuti kurang lebih 3.000 jenis tumbuhan. Jadi, kalau misalnya kita urus satu-satu dari 3.000 ini, jenis cukup panjang sekali. Jadi, untuk jenis yang ini, tersebar dari kurang lebih 350 marga. Jadi, kalau kita suruh satu-satu dari bentuk klasik tadi, cukup panjang. Hanya ini, untuk membantu kalian bisa membuat kunci demografi waktu kalian buat riset. Untuk pembagiannya. Nah, untuk nanti waktu kalau misalnya kalian riset tentang taksonomi, kalian bisa tersebutkan tanah-tanah ini masuk dalam kategori HPA. Nah, terus ada cosmopolitan, tetapi paling banyak terdapat di daerah-daerah yang lebih dingin di belahan dunia utara. ini lebih bersebut di daerah-daerah dingin. Banyak sekali yang bermanfaat berupa penghasil bahan pangan. Pertama, kayuran, tapi juga ada yang menyebutkan buku makan. Oke, ini beberapa jenis yang cukup bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Terus, yang berikut ada suku rese daciae. Oke, ini ada jenis suku rese daciae. Nah, dia bentuknya adalah tanaman anual atau karenia. Jadi, biasanya adalah jenis tanaman tunggal. Nah, untuk bentuk daunnya itu tunggal dan memiliki ataupun ada beberapa jenis yang majemuk menyirik. Oke, jadi, dia bentuknya karenanual atau karenia. Terus, bentuk daunnya itu adalah daun tunggal. Ada juga beberapa jenis yang memiliki majemuk menyirik daunnya. Terus, dudukannya tersebar di dalam tuntutan batang. Dia punya daun penyempuh yang kecil. Kadang-kadang seperti kelenca. Jadi, dia punya daun penyempuh atau kayak bentuk tangkai dalam kesulunannya. Terus, kebungaannya itu sistemnya adalah bunga banci yaitu dimana ada satu yang bersifat kelamin jantan dan satu yang kelamin betina dalam satu tangkai bunga. Jadi, sifatnya bunga banci. Terus, jarang berkelamin tunggal. Jadi, untuk kiri selama dini, dia lebih ke bunga banci yang ada serkelamin jantan dan serkelamin betina di dalam satu bunga. Atau ada kelopak dan ada benang tari dalam satu bunga. jarang jarang ditemukan yang bersifat tunggal. Itu dalam satu bunga ada serkelamin jantan sendiri dan di bunga lain ada serkelamin betina sekalian. Biasanya dia sigomor. Oke, dia menunjukkan kebunan dengan menggunakan tahap sigomor. Jadi, ada sigomor. Sesusun dalam rangkaian berupa tandan atau gulir. Jadi, susun dalam gulir. Untuk kelopaknya tidak gugur. dalam proses perkembangannya untuk kelopak bunganya itu tidak akan gugur. Tapi, dia akan tetap berkembang untuk menghasilkan satu buah yang di dalam rangkaian tersebut. Nah, terdiri dari 4 sampai 8 daun kelopak. Jadi, susunannya kalau 8 kelopak tergantung di kemahnya. Terus, ada daun mahkota yang kecil. Terus, juga jumlahnya 8 atau kadang ada beberapa jumlahan yang memang tidak ada makhlukannya. Tidak ada kelopak bunganya. Jadi, dia agak menyatu dengan kelopak bunganya. Untuk bentuk buahnya, itu adalah ada yang bentuknya seperti kendangak. Jadi, kayak menunjuk itu. Atau yang bersifat buah buli. Buah itu adalah bentuk yang tersebut. Yang memiliki banyak biji. Seperti yang saya sudah jelaskan di topik photocrop. Saya berarti nangka yang bentuk ini tersusun. Terus, ini banyak. Nah, terus, kadang bentuk bangunnya juga adalah bijang melengkuk. Ataupun ada yang bentuknya gilat seperti tapal kuda atau sakramnya kuda. Nah, untuk bentuk bijinya itu tanpa endosferi. Nah, lembaganya atau keping lembaganya bengkok, seperti tadi, kalau bentuknya bentuk jinjang, otomatis, dia akan berkutip keping lembaganya. Nah, ataupun ada yang berlipat tergulung. Seperti itu, untuk bentuk lembaganya. Untuk daun lembaganya terlipat ke bawah atau di samping ekornya. bergantung dari bakal embion. Nah, ini bentuk suku presidacaya. Terus yang berikut ada subdivisi dari mesi anggis permain ya. Nah, untuk presidacaya itu mencapai kurang lebih 60 jenis. Oke, ini saya tidak wujud lagi jenisnya. Nah, dari 60 jenis ini itu tersebar dari enam marga. Terutama itu ada di daerah California, daerah diperlaut tengah. Contohnya ada Reseda, ada Resedia Odorata, itu biasanya digunakan untuk penamahian. Terus ada Resedia Arabica, terus ada Resedia Cia Duceola atau Nasi Luteodine, terus ada Olyphigermis, terus ada Clifninifonia. Nah, ini beberapa contoh jenis yang masuk dalam suku Resedia Cia. Kita next. Yang berikut, yang terakhir adalah suku Boringa Cia. Oke, ini mungkin tidak terlalu asing dari namanya ya. Buat kalian, ini sumpah banyak. Oke, untuk bentuknya itu adalah berbentuk pohon dengan bentuk daunnya menjemuk menyirik. Oke, jadi kemarin saya dielaskan bentuk daun menyirik. Terus kadang itu bentuknya menjemuk ganda, ada yang 2 sampai 3 tergantung dari beberapa jenis tunukannya. Tunukannya tersebar dari tangkai daun, terus dia memiliki daun penumpu atau daun utamanya, nanti dari daun penumpu itu muncul lagi daun-daun yang lain dengan simetris. Nah, terus kadang untuk daun penumpu telah mengalami metamokrosis menjadi kelanjat-kelanjat pada tangkai daunnya. Jadi, kadang mengalami metamokrosis daun. Nah, terus untuk bentuk bunganya itu adalah bunga baci atau dicomor terkisum dari malai yang terdapat dalam tiket daun. Dia memiliki malai yang terdapat dalam tiket daun. Terus untuk bakal buah itu menumpang di atas ginofor. Oke, bakal buahnya yang bentuknya pendek kurang lebih satu dengan tiga tembuni pada dinding bakal buahnya. Jadi, bentuk tumpukan itu ada yang tunggal satu sekarang sampai tiga. tembuni untuk tumpukannya. Terus, untuk bakal bijinya cukup banyak dalam satu bakal buah. Buahnya itu buah kedanga yang membuka dengan tiga katuk. Itu memiliki biji besar bertayak tanpa endospran atau lembaganya yang lurus. Jadi, untuk keping lembaga dari suku moringga. Untuk warga suku ini dari segi anatomi sebenarnya mempunyai sifat yang kak. Jadi, dari suku moringga ini memiliki sifat anatomi yang cukup kak dibandingkan dengan jenis penama yang lain. Itu terdapat sel-sel mirosin dan bulu-bulu dalam kulit basang dan cabak. ada bentuk-bentuk sel yang kadang muncul di sekitar permukaan yang membentuk kulit dari basang. Selain dari itu, dalam musim-musim terbentuk dapat menjubutkan daunnya atau maranggan. Jadi, dari jenis ini, kadang ada beberapa musim, kalau misalnya musim-musim tidak mendukung kepolis airnya, itu akan menjubutkan daunnya untuk melawan situasi yang eksplis. Untuk mempertahankan situasi eksplis. Nah, untuk suku Moringa saya hanya terdiri atas satu marga. Oke, yaitu ada marganya adalah morga Moringa. Kalau misalnya kalian pernah dengar kata Moringa, tidak asing buat kita. Oke, jadi dia untuk suku ini hanya satu marga, itu marganya Moringa. dengan beberapa jenis diantaranya adalah Moringa Olivera, terus ada Moringa Ardica, ada Moringa Petricosperma, terus ada Moringa Peregrina. Oke, nah, kalau di Sumba mungkin kita kenal banyak adalah Moringa Olivera. Kayak gitu. Ini salah satu jenis tumbuhan yang memang cukup ada yang kita. Oke, terus yang berikut ada bangsa Guti Kerales. Oke, kalau tadi itu di beberapa pembagian dari bangsa yang pertama, terus ini ada lagi dari Deficiamus Verme, itu bangsa Guti Kerales atau Kuales. Oke, nanti di pembagian jenisnya, mungkin kalian bisa-bisa lihat. Ini saya sedikit cepat, karena terlalu banyak ini, biar tidak terpotong dengan kegiatan kita yang lain. Oke. Terus, untuk bangsa yang ini, sebagian besar berupa semak atau perdu. Oke, jadi bentuk dari bangsa Guti Kerales ini, bentuknya adalah dalam pembagiannya sebagian besar bentuk semak atau perdu. Terus, ataupun pohon dengan basang berkayu. Nah, ada yang bentuk semak perdu, terus ada juga yang bentuknya batang berkayu. Untuk jenis daunnya, itu adalah daun tunggal berhadapan dengan ataupun tanpa penumpu. Nah, ada jenis yang memang memiliki penumpu, ada juga yang tidak. Nah, untuk bunganya hampir selalu banci. Oke, jadi untuk bunganya, itu masuk dalam kategori dari set jenis tanaman yang masuk dalam bangsa ini. adalah bunganya bentuknya banci. Itu dalam satu bunga ada bedang tari dan putiknya. Terus, dia memiliki tujuh dengan dia memiliki kelopak dan daun makota. Dia memiliki kelopak dan daun makota yang bebas. Kebanyakan berbilangan lima. Jadi, kurang lebih untuk makotanya ada lima. Ada lima makota. Jadi, makin-makin bunga. Terus, biji dengan memiliki endospam atau selaput binci yang tidak mengandung satifum. Jadi, ini untuk bangsa yang gutiferalus. Nah, dari segi anatomi, sebenarnya terdapat sifat-sifat yang khas dari bangsa gutiferalus, yaitu adanya sel-sel titula atau sel-sel yang mengandung badan-badan seperti paku ataupun jarum kecil. Jadi, bentuknya bentuk jarum atau bentuk paku yang tepat dengan ser-ser spitulanya. Nah, misalnya kayak bentuk duri-duri dan segera atau ini. Terus, dalam daging daunnya dan terdapat juga saluran-saluran atau rongka-rongka yang berkiresin terutama pada kulit basah. Jadi, kalau misalnya kalian temukan beberapa jenis tumbuhan yang permukaan yang kadang datang yang ada rambut-rambutnya dan juga bentuk jarum ketua terduri-durinya dan mengandung resin itu kadang sifatnya akan kalau karena di badan cukup datang. Jadi, ini yang masuk dalam bangsa atau dari karakteristik pada bangsa di Keralet. bangsa ini membawahi sejumlah suku dari bangsa Keralet ini ada beberapa suku lagi yang pertama itu ada suku Beleneciae yang kedua ada suku Gambeneciae terus ada suku Inklusiciae oke terus ada suku Dipter Dipter Terekor Speciae terus oke ini empat suku oke jadi dari bangsa yang ini kurang lebih empat suku oke bangsa Guter Keralet ini memiliki empat suku tanamannya untuk jenis-jenisnya nanti ini saya jelaskan dulu untuk stiki utamanya saja dari beberapa jenis-jenis oke kita lihat suku yang pertama oke ini yang persengan empat oke nah jadi suku Beleneciae ini terdiri dari bentuk tumbuhannya itu ada yang bentuk semak dan ada juga yang berbentuk pohon nah seringkali berupa liana dengan daun tunggal oke jadi bentuk daunnya tunggal terus bersepi rata atau bergerigi nah seperti kemarin fotografinya saya sudah jelaskan beberapa seterusnya nah nanti kalian bisa menganalisis kayak gitu yang dudukannya tersebar atau berhadapan ada kalanya berupa serna dengan daun-daun pada pangkal matanya atau yang bentuknya menjala kayak gitu daun kadang memiliki daun penumpu kadang tidak ada juga daun penumpunya seperti kayak bentuknya sayap yang melintar pada sangkai daun dan kadang bisa bisa terlepas kayak gitu jadi bentuk dari daun untuk suku delicia terus untuk bentuk bunganya itu adalah bentuk bunga yang kecil kadang memiliki bentuk bunga yang sedang nah untuk sifat bunganya itu bersifat bunga banci oke jadi dalam satu bunga ada ada bunga jantan ada bunga bencinanya terus dia aksinomor atau hampir aksinomor jadi dia proses perkembangan membiarkan sifatnya itu untuk yang sunggal atau yang memiliki seri tunggal kadang-kadang berkelamin sunggal jadi ada yang bersifat bangin yang banci kadang juga ada memiliki jenis yang bersifatnya kelamin dan sunggal itu hanya untuk bunga betina terus ada yang untuk bunga jantan nah untuk genis buahnya bila masak membuka menurut sisi punggungnya ada yang berupa buah kuli buah kuli itu bentuknya tersusun ya seperti nangka terus apalagi kemarin saya jelaskan terus ada oke itu jenangka terus ada susun bentuknya terus ada pandan yang bentuk susunannya yaitu kuli terus bijinya mempunyai salu dan endosper seperti pada daging lembaganya atau terus untuk kepin lembaganya bentuknya kecil jadi dia memiliki lapuk biji ya atau endosper oke terus untuk suku ini melengkuti kurang lebih 300 jenis tanaman oke terdiri dari segas margar terutama terdapat di daerah beriklim panas oke untuk beberapa contoh ada bileneae terus ada jelia indusra tibetia terus ada polobilir terus ada pericofolia terus ada poratiae poratia tibetiae terus ada blastementus oke dengan beberapa jenisnya ya terus yang berikut ada suku ameliciae atau biasa dikenal dengan cia-ciae nah ini beberapa jenis suku jadi kalau misalnya dalam taksenomi kalau kita uut satu-satu sampulisan yang paling rendah itu cukup banyak ya jadi kalau misalnya kalian hafal bentuk hafal agak susah kalian hanya mau mengingat dari bentuk tata namanya kalian bisa ingat kalau misalnya kalian menemukan beberapa jenis tumbuhan dari tata namanya kalian bisa-bisa bisa membedakan dia masuk di suku mana subdivisi yang mana kayak gitu dari bentuk tata namanya saja kayak gitu nah terus bentuk dari suku yang ini itu adalah bentuknya dalam bentuk semak bentuk tumbuhannya adalah tumbuhan tumbuhan semak gitu terus ada yang perdu terus ada juga yang bentuknya tumbuhan pohon nah dengan daun tunggal yang terkebar tanpa daun penumpu oke daunnya bentuknya tunggal dan tidak memiliki daun penumpu untuk jenis bunganya biasanya terpisah pisah oke jarang yang terkhususun sebagai male atau rangkaian yang berkepat rasio mus oke jadi terus untuk bentuk bunganya adalah bunga banci dan jarang berkelamin tunggal oke jadi untuk bentuk bunganya itu terpisah dalam satu male bentuk rangkaian dan juga untuk bunganya bersifat bunga banci untuk buahnya itu bersifat buah bumi atau buah yang bersusu kayak gitu dan dengan membelah ruang biji dengan atau tanpa endosan untuk keping lembaganya itu bentuknya lurus ataupun ada yang bentuk beko jadi untuk jenis yang suku kamenicaya terus suku ini memiliki sekitar 400 jenis nah yang terbagi dari 20 marga oke jadi dari suku ini itu kurang lebih untuk jenis tanamannya ada 400 jenis yang terbagi atau menyebar pada 20 marga oke jadi saya terjelaskan ini kalian tahu kiri-kiri umumnya yang masuk dalam bangsa yang ini kayak gitu supaya nanti waktu penentuan jenisnya kalian bisa bisa tahu dari segi nama kebanyakan di daerah tropis ataupun subtropis oke ini tropika maksudnya tropis dan subtropis ya beda jenisnya terus untuk beberapa contoh ada kamelia terus ada sinesis terus ada atamika dan beberapa jenis ya ada dari beberapa negara dari india dan beberapa negara yang lain kebanyakan adalah jenis-jenis yang berhasilkan kayu terus yang berikut ada suku klusi ciae oke atau biasa dikenal dengan suku klusi cerai kebanyakan berupa pohon jarang berupa kerna oke jadi untuk suku ini masuk dalam kategori yang biduknya pohon yang punya saluran resin atau kelenjar minyak yang dudukannya mempunyai berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu oke jadi bentuk daunnya berhadapan dan ada yang memiliki daun penumpu ataupun yang tidak memiliki daun penumpu untuk genis bunganya yaitu adalah bunga basi atau memiliki kadang juga memiliki berkelan sunggak jadi terus untuk buahnya itu dengan bentuknya struktur yang bermacam-macam nah kadang kalau misalnya dia sudah matak bentuknya terbuka kadang juga tidak terbuka dia tertutup untuk bijinya nah terus untuk bentuk bijinya itu tanpa endospan keringkali bersalut dan kadang juga untuk kepenuhi bagianya itu bentuknya besar oke kepenuhi bagianya kadang besar oke kita coba untuk jenis yang ini atau klusia ini melihat bukti sekitar 820 jenis ini cukup banyak ya ini pun yang teridentifikasi bahkan yang banyak sebenarnya untuk jenis-jenis atau riset-riset taksonomi beberapa jenis tumbuhan itu yang belum teridentifikasi nah tersebar di daerah tropis sampai ke daerah yang subtropis atau betiklis sedang nah ini masuk dalam kategori usut tropis dan ada juga di yang daerah tropis seperti Indonesia terus dalam suku ini termasuk antara lain adalah hipertium terus ada perforatu yang akarnya berguna dalam obat-obat taseki jadi terus ada magistan atau gamburi yang berguna dalam juga untuk kiris obat-obatan terus ada kalopilu terus ada inopilu yang menghasilkan minyak gemak dan kayunya oke jadi ini beberapa jenis tumbuhan yang masuk dalam agres probing terus yang berikut juga adalah suku dipot diptero pintar pacaya oke kebanyakan berupa pohon-pohon yang berupa peyusuf utama dan hutan tropis oke jadi untuk suku yang ini itu masuk dalam peyusuf dan tropis jadi otomatis bentuknya adalah susunannya adalah jenis tumbuhan yang bertayu terutama di dataran-dataran rendah di kawasan Asia Tenggara untuk bentuk daunnya itu daun tunggal tersebar mempunyai daun bentuk di daerah-daerah tropis untuk suku yang ini untuk bentuk bunganya itu bunga basi atau akrinomor daunnya memiliki kelopak kurang lebih lima lain diantaranya sejumlah dua atau tiga atau semuanya kemudian berubah menjadi alat ayam yang membantu pemekaran buahnya jadi tergantung dari beberapa jenis yang tidak unik satu jenis untuk bijinya itu tidak memiliki interspam untuk keping lembaganya itu bentuknya dengan seperti daun lembaga terus ada yang terpilih juga yang menyebumi akar lembaganya atau yang membungkus bakal akar yang ada pada biji tersebut yang berikut oke nah untuk suku yang ini juga belipusi kurang lebih 300 jenis yang terbagi dalam 20 marga jadi bentuknya 20 marga merupakan penghasil utama pengobiti kayu tapi itu juga sebagai penghasil minyak damar dan kaper dan lain sebagainya oke terus ada beberapa contoh ialah Dripola Lampus terus ada Capora Borneo ini di daerah Kalimantan itu penghasil kaper dari kayu bangunan oke ini beberapa jenis penghasil kayu oke terus yang berikut ada bangka Gusevrales atau Gusevrales oke jadi oke ini tinggal beberapa slide ya ini waktunya kurang lebih oke tiga empat dengan empat terus oke yang berikut adalah bangsa Gusevrales atau Gusevrales warga bangsa ini itu adalah bangsa Malthales disebut juga Kolum Gusevrales oke jadi tergantung sebenarnya dari pembagian tata namanya ya mempunyai sebagai ciri khas terdapat pada kolumna yaitu bagian bunganya yang terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai nah terus tarinya membentuk badan yang mendukungi putih dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal galung mahkotanya sehingga bila mahkota bunga ditari seseluruhnya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sarinya dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja oke jadi untuk jenis yang ini dimana bentuk bunganya itu menyatu dengan kelopak atau benang sarinya menyatu dengan kelopak ini untuk jenis-jenis yang berlapati oke terus untuk bangsa yang ini kurang lebih terbagi di beberapa suku yaitu suku ciliciae terus ada suku elok karpacaya terus ada suku serpul ciae terus ada suku kombas ciae terus ada suku malpacaya oke jadi lima suku dia untuk masuk dalam yang ada di bangsa kutif realen oke oke terus oke ini saya akan sampaikan beberapa suku bentuk-bentuk kesunan dari plastifikasi yang akan kita bahas di depan oke ini waktunya 3.40 karena jam 5 ada kegiatan jadi kita sampai di 3 oke di 4.40 oke karena memang waktu kita cukup sampai itu kita akan selesai di jam 4 ini saya kasih sedikit gambaran karena memang di topik yang ini cukup panjang nanti minggu depan kita akan bahas lagi secara rinci dari beberapa ciri-ciri atau plastifikasi dari beberapa jenis tumbuhan angus permain supaya kalian nanti bisa sedikit membedakan oke ini suara saya terlalu terkecilan oke suara saya tidak kedengaran teman-teman disini hujan pak kedengaran pak jelas oke jangan oke kadang jaringan kadang hujan juga oke ini slide yang terakhir ini hanya gambaran buat nanti minggu depan di slide yang ini baru kita lanjut karena ini sudah masuk di setengah 4 oke saya ada sedikit kesibukan jadi kita sampai di di ini oke jadi disampai di slide ini nanti di slide berikutnya kita lanjut minggu depan setelah itu minggu depan kita pindah di topik yang baru atau topik yang terakhir oke nah jadi ini untuk bangsa yang ini itu kita lanjut di minggu depan nanti nanti baru kita sambung di topik terakhir ini kita coba lihat dulu nah terus untuk bangsa prosidi itu kurang lebih nanti minggu depan saya jelaskan ini saya sedikit kasih gambaran untuk beberapa sukunya itu ada kurang lebih berapa sukunya oke m14 suku untuk bangsa yang ini oke jadi cukup banyak kalau kita urut satu-satu ya ini topiknya cukup panjang jadi saya ada semua kasih gambaran nanti minggu depan kita akan lanjut terus yang berikut ada bangsa ranales oke bangsa ranales itu dapat beberapa suku yaitu suku ranus ciae terus ada suku ladri ciae kurang lebih ini ada 16 14 oke 15 suku dari bangsa yang ini oke terus yang berikut ada bangsa lilyale ini juga terdiri dari beberapa suku oke ini kurang lebih berapa 8 suku oke 8 suku nanti minggu depan akan saya jelaskan untuk Q&A saya skip dulu nanti kita akan lanjut minggu depan untuk kalau ada beberapa hal yang kalian bisa diskusikan nanti minggu depan kita akan lanjut di beberapa topik yang tadi karena disana juga hujan terus disini saya ada beberapa urusan di jam 5 tadi jadi kita top sampai disini oke nanti kita akan lanjut di pertemuan yang di depan kurang lebih untuk topik yang ini kita selesaikan dua pertemuan setelah itu baru kita masuk ke teknik herbarium oke itu adalah topik yang terakhir ya setelah anggil spermei sama gimna spermei terus kita akan pinjak ke teknik membuat herbarium untuk kasih sedikit kegiatan praktik kepada kalian oke bisa dipahami ya oke bisa bisa pak oke bisa pak oke untuk hari ini kita tutup lebih awal untuk kurang lebih sampai di jam 3 kita kurang lebih 1 sampai 2 jam ya oke karena memang hujan juga disini juga hujan jaringan kurang bagus terus ada uruskan di jam 5 jadi harus balik cepat untuk beberapa triper lagi oke kita akan absen dulu sebelum kita tutup untuk hari ini saya akan absen dulu buat kita oke oke nanti setelah topik yang ini baru saya kirim slide-nya ya atau hand-out-nya saya sudah siapkan beberapa hand-out untuk topik ini supaya membantu kalian ya jadi nanti itu bisa kalian pelajari tapi saya sudah nanti ya lebih mudah saya sudah ambil dari beberapa subweb untuk memudahkan kalian bisa mempelajarinya kayak gitu oke kita absen dulu ini ini sudah pertemuan ke-13 oke ini ada yang semuanya adalah terima kasih oke kita absen dulu ya oke ini kita lebih awal silahkan oke nanti saya sebutkan nama silahkan teman-teman kita kasih reaksi untuk saya supaya kita absen yang pertama Cecilia hadir pak oke terus Rambu Ningsi PM hadir pak oke terus ada Febri Eksin 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 Teman-teman yang tahu info dari teman-teman, ini saya belum sempat cek satu grup, nanti saya akan terus cek kembali. Ada beberapa yang izin di grup ini. Santri. Lucia. Hadir, Pak. Terus ada Epifania. Epifania. Terus ada Aswinte. Hadir, Pak. Finri. Hadir, Pak. Ance. Ance Tabuna. Hadir, Pak. Merlin. Merlinda. Hadir, Pak. Adisti. Adisti. Ada Sakit. Ada C di grup, Adisti, Pak. Oke, Adisti Sakit. Oke, Desta. Hadir, Pak. Terus ada Mia. Hadir, Pak. Oke, Melchina. Hadir, Pak. Terus ada Jidon. 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 Oke, terus ada Bernadette. Hadir, Pak. Oke, terus ada Diftri. Hadir, Pak. Oke, terus ada Hernida. Hadir, Pak. Oke, terus ada Elfina. Wah, merindah. Nggak mau mencari-ncari. Terus ada Elfina. Oke, Elfiani. Sakit, Pak. Oke, Elfiani sakit, ya. Terus ada Anissa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hujan besar di sana, ya. Besar, Pak. Oke, terus... Iin? Iin tadi hadir. Hadir, Pak. Oke, terus ada Terefia. Hadir, Pak. Oke, Kurniati. Hadir, Pak. Oke, Fred. Presniati. Presniati. Hadir, Pak. Oke, Nisi rambut. Oke, ini Nisi sakit. Ada men. Hadir, Pak. Oke, terus ada Rosli. Ini izin. Ijin menfungsan ini. Rosli. Ester. Oke, Ester. Ester mana tadi? Hadir, Pak. Oke. Terus ada Berta. Hadir, Pak. Oke, terus ada Emilia. Emilia ada masalah jaringan, Pak. Oke. Tadi ada Emilia. Ada tadi, Pak. Sampai, Pak. Terus bela pista. Bela pista, Polinia Lui ada sakit, Pak. Oke, ini pengaruh hujan jadi... Jaringan agak benar. Ricardo. Hadir, Pak. Ayalah, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Jason. Hadir, Pak. Oke, Rikso. Rikso. Rikso, Karenju. Oke. Rikso, mana nih? Angelika, Sabputri. Hadir, Pak. Oke. Agnet. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Angelina. Ada izin, Pak. Ada ikut futsal. Oke. Ini izin ikut futsal ini. Rethi. Rethi. Hadir, Pak. Oke. Asniati. Asniati. Permus. Permus mana nih? Tadi ada Permus. Rifanka. Permus hadir, Pak. Ada bergabung dengan Jason. Oke, oke. Rifanka. Rifanka. Hadir, Pak. Oke. Alpah. Oke. Rifanka. Tidak ada nih. Marif. Marif. Arafi. Hadir, Pak. Oke. Rifan. Rifan. Rifan ada cat di grup tadi, Pak. Katanya paketan tinggal 200 MB, Pak. Oke. Nanti yang di grup. Coba saya cross-check tulangnya. Yurti, tamu aku. Hadir, Pak. Oke. Oke. Eki, Umbu. Oke. Eki juga tadi izin. Oke. Terus ada Febriani. Awan. Hadir, Pak. Oke. Terus ada Gabriel. Hadir, Pak. Oke. Terus ada chat di grup. Oke. Kondang B2. Italia. Hadir. Oke. Yeki. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, Renia. Hadir, Pak. Oke. Terus Ratna Fari. Hadir, Pak. Oke. Brostin. Brostin. Brostin hadir tadi, Pak. Oke. Ada keluar sunyi dari CUM tadi, Pak. Masa jaringan. Baru jaringan, kalian. Asmina. Saya hadir. Hadir, Pak. Oke. Alfivin. Hadir, Pak. Oke. Ayu Asari. Hadir, Pak. Oke. Fivin. Hadir, Pak. Oke. Marsyane. Hadir, Pak. Oke. Riri. Hadir, Pak. Oke. Rambu Esi. Esi mana? Tadi hadir. Noce. Noce di grup tadi itu, Pak. Hadir, Pak. Isi. Oke. Agustina. Rambu Erli. Rambu Erli. Mana Rambu Erli. Oke. Rania. Rambu. Hadir, Pak. Oke. Yulensi. Yulensi hadir, Pak. Dan HP tidak bisa dengar suara, Pak. Dia ada chat, Pak. Ini ada chat saya, Nensi. Nensi. Hadir, Pak. Oke. Ada yang saya belum sebut nama? Ada yang saya belum absen? Oke, tidak ada ya. Oke. Nanti yang di chat di grup, nanti saya pros-check ulang lagi setelah ini biar kalian bisa secara cepat. Saya hadir, Pak. Oke, Nensi PM tadi hadir. Oke. Nih, Nensi PM sudah. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Untuk hari ini kita agak lebih cepat, ya. Karena ada beberapaan teknis yang harus saya selesaikan juga. Minggu ini cukup pada. Dan, oke. Jadi, kita akan lanjut minggu depan. Jadi, mungkin minggu depan kita akan selesaikan satu topik. Supaya bisa selesai. Nanti masuk di topik baru di minggu depannya. Oke. Jadi, hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa untuk menutup kelas kita hari ini. Saya minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Oke. Bertha, pimpin kita di dalam doa Rambu Bertha. Silakan. Jadi, baik teman-teman dan Bapak dosen. Sebelum kita mengakhiri perkulian kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang maha baik. Bapak yang kami sembah dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih, ya Tuhan. Engkau sudah menjaga kami dari awal perkulian. Hingga kami boleh mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini. Dapat kami memahami, mengerti, agar boleh bermanfaat untuk masa depan kami. Ampunilah akan setiap salah dan dos yang kami sudah perbuat, ya Tuhan. Baik itu secara sadar maupun tidak secara sadar. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk ragu berta. Sekali lagi semua terima kasih. Boleh live, sampai jumpa di kelas ke depan. Terima kasih Pak. Selamat keluarga. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore semua. Oke. Teman-teman Bu Yeki di belakang, selamat sore. Oke. Boleh. Oke. Yorsi, makan yorsi. Kelapan, belum makan siap. Ada yang belum makan? Isera makan dulu. Dari pagi, Pak. Oke, saya minum kopi tadi. Atau makan udah. Oke, terima kasih ya. Kita live ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.